Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jemaah Untuk melihat sahabat-sahabat Banyak diantara mereka adalah Mantan-mantan preman Al-Mughirah bin Shu'bah Al-Mughirah bin Shu'bah ini Sebelum dia masuk Islam dia membunuh 13 sahabatnya Ketika dia Datang ke salah satu Raja Romawi Atau Persia nalupa Bersama sahabat-sahabat Teman-temannya ini Dikasih hadiah yang bagus-bagus Sekecuali dia Akhirnya dalam perjalanan Dia belum Islam dia Dalam perjalanan Orang-orang pada minum-minuman Mughirah gak mau minum dia Setelah mabuk semua Dibantai semuanya Dibawa hartanya Dibawa kemana? Dibawa ke Madinah Dia orang taif Dibawa ke Madinah Kenapa? Karena takut dia Masuk Islam dia Bawa harta Kata Nabi SAW Ammal Islam Islam mungkin terima Tapi ini harta tidak Kata Nabi SAW Akhirnya Mughirah bin Shu'bah masuk Islam Dan Al-Islam Yajub Buma Qabla Islam itu menghapuskan masalah Taubat itu menghapuskan masalah Dan orang yang bertaubat itu Bukan nol Bukan nol Di surah Al-Furqan Allah ketika berbicara tentang Dosa-dosa besar Yait 68 Allah mengatakan Mereka adalah orang-orang Yang tidak berbuat kesyirikan Tidak memohon kepada Sayyid Allah Mereka tidak membunuh Ibadur Rahman Yang dijalin masuk surga itu Adalah orang-orang yang tidak membunuh Dan mereka tidak berzina Orang yang melakukan Tiga dosa ini Akan bertemu dengan dosa Dia pada hari kiamat Nanti Akan dilipat gandakan Adab buat dia pada hari kiamat Kekal di dalamnya Dalam kondisi terhinakan Orang yang lakukan dosa Lalu Allah mengatakan Kejuali orang yang bertobat Yang punya masa lalu Yang sangat kelam sekalian Mungkin dia pernah berbuat syirik Dia pernah membunuh Dia pernah berzina Itu dosa-dosa Akan ada perhitungan Akan kekal di dalam neraka Akan dihinakan di sana Kecuali orang yang taufah Dia bertobat Dia beriman Dan dia beramal Lalu bagaimana Dosa mereka yang banyak Dosa mereka yang banyak Tapi kau tetap Kepada Allah dan suudan Kepada dirimu Orang yang ingat Dengan dosanya Dosa itu akan membuat dia Meminta ampun Menjauhi teman-temannya Dia tidak ingin Balik seperti dosa Jadikan dosa-dosa itu Jadikan dosa-dosa itu Cemeti yang memecut antum Untuk lebih baik lagi Tapi jangan sampai dosa itu Membuat antum putus asa Karena jangan dikira Setan itu berhenti Godain antum Udah nyantri Setannya udah berhenti Aduh gak bisa digodain Lebih besar setannya Gantian mereka tugasnya Tuh kayaknya udah nyantri Kalau datang Betul Setan itu melihat Siapa yang perlu dikirim ke pulaan Dikirim ke pulaan Ketika dia datang kepadamu Mungkin kau tambah beriman Kau mungkin tambah baik Kau sholat malam Setan datang Kau gak mungkin diampuni Dosa nya udah lah Gak ada gunanya Akhirnya dia putus asa Dan orang yang putus asa Ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah orang-orang yang fasik Orang-orang yang dholing Orang-orang yang dijauhkan Ya rahmat Allah Akhirnya Allah mengampuni semua dosa Tapi ingat Kau harus memperbaiki Tawabatmu lagi Ketika dosa itu Kebayang lagi Kau bertawabat lagi Terus Nabi ajak Sallallahu alaihi wasallam Sehari beliau baca Rabbil firli Watub alaya Innaka antatawabul ghafur Berapa kali? 100 kali beliau baca Apalagi kau Yang banyak dosa Hadha wallahu alam saw Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!